Pemirsa ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Muhammad Ihsan, mahasiswa prodi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, berhasil meraih gelar doktor dengan judul disertasi Analisis Pengelolaan Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Provinsi Jambi. Rabu 28 Desember 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi melaksanakan ujian promosi Doktor Ekonomi yang meluluskan Muhammad Ihsan dengan memperoleh nilai A, yang mengangkat judul disertasi Analisis Pengelolaan Bisnis Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum di Provinsi Jambi. Dalam ujian promosi ekonomi ini bertindak selaku ketua sidang yang juga dekan FEB Unja, Dr. Haji Junaidi SEMSI, Sekretari Sidang Dr. Dr. Andus Syahmar Diakob MBA, Promotor Profesor Dr. Haji M. Rahmat R. SEMS, Kopromotor Dr. Rike Setiawati SEMM, Kopromotor Dr. Haji Zamzami SEMSI, Penguji Profesor Dr. Haji Mugzanudva SEMSI, dan Dr. Asep Mahbudin SEMSI, kemudian penguji eksternal Profesor Dr. Haja Marnis SEMS. Muhammad Ihsan selaku Promo Vendus menyampaikan, dalam disertasi ini salah satunya adalah perusahaan air minum harus melayani masyarakat dan pelanggan yang akhirnya, air tersebut harus sampai ke rumah masyarakat, karena ini merupakan salah satu kewajiban perusahaan. daripada perusahaan air minum ini harus melayani para masyarakat dan pelanggan untuk sampai ke rumah masyarakat. Ini merupakan salah satu kewajiban daripada perusahaan air minum ini. Sementara itu, Ketua Sidang yang juga dekan FEB Unja, Dr. Haji Junaidi SEMSI menambahkan, dalam disertasi Promo Vendus, salah satu temuannya berguna untuk meningkatkan pengelolaan bisnis di Perumda, khususnya terhadap penanganan pelanggan yang diketahui salah satu penyebab tidak efisiensinya pengelolaan bisnis oleh Perumda di Provinsi Jambi. Sebagai promotor, Prof. Dr. Haji M. Rahmat RSEMS, mengapresiasi disertasi Promo Vendus yang dinilai bagus dan menarik. Model disertasi tersebut merupakan solusi yang ditawarkan Promo Vendus untuk Perumda dalam pengelolaan bisnis yang masih rendah terhadap pengeluaran perusahaan. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!